Salam Haleluya Saya ambanya Aburhanuddin Haji Usman Lahir dari keluarga non-Kristen Dan tidak ada leluhur saya yang menjadi orang Kristen Ayah dan ibu saya Muslim dan beliau adalah Haji Ketua Partai Persatuan Pembangunan sejak dari zamannya Naro Haji Naro Nah lalu dia anggota DPRD Nah saya dibesarkan dari keluarga itu Haji Usman Saya tidak pernah berpikir bahwa saya sesudah besar ini saya akan jadi orang Kristen Satu waktu saya ada di Jakarta dan bekerja Pulang pekerja saya naik ke bis pada waktu tahun 82-1982 Saya duduk di bis itu lalu duduklah seorang laki-laki di atas bis itu Nah lalu laki-laki ini bawa dua tentengan ikatan yang saya pikir dulu itu adalah agenda Nah kalau agenda saya kepingin minta satu Lalu saya bertanya kepada beliau Apakah Bapak bawa agenda? Dia jawab saya ini bukan agenda deh Ini kitab sucunya orang Kristen katanya Lalu saya bertanya lagi Apakah Bapak orang Kristen? Oh saya bukan orang Kristen deh kata dia Nah kalau Bapak bukan orang Kristen lalu Bapak siapa? Tidak boleh loh bukan orang Kristen bawa-bawa alkitabnya orang Kristen Haram saya bilang begitu Lalu saya berkata kepada beliau Di dalam Islam itu imam dan mu'mim itu sama saja Jadi apa yang bedakan antara Bapak bukan orang Kristen Lalu Bapak bawa alkitabnya orang Kristen Oh saya ini bukan orang Kristen Tapi saya ini adalah pendetanya orang Kristen Apa perbedaan pendeta dengan orang Kristen? Saya tanya di dalam bis itu Lalu dia menjawab saya Perbedaannya orang Kristen itu adalah Pendeta dengan orang Kristen adalah Pendeta itu sudah 90% melakukan firman Tuhan Sementara orang Kristen baru 25% melakukan firman Tuhan Kata beliau Tapi apa yang beliau katakan Sesudah saya jadi pendeta Benar juga Bukan berarti bahwa Semua pendeta sudah melakukan firman Tuhan 90 bahkan 100% Kalau ada pendeta Ada orang Kristen Ada aktivis gereja Yang mengatakan bahwa Dia Sudah melakukan firman Tuhan 90 bahkan 100% Orang itu sudah tidak ada di bumi Dia sudah diangkat karena dia orang sempurna Kita semua Pendeta Penginjil Hamba Tuhan Orang Kristen Tidak ada yang sempurna Kita semua setiap hari disempurnakan Oleh pengorbanan Yesus Kristus Jadi dengan bahasa saya Kalau ada orang Kristen yang jatuh dalam dosa Jangan ditinggalkan Jangan dibuang Jangan dijauhi Tarik mereka kembali kepada jalan Tuhan Kalau ada orang-orang yang jauh dari Tuhan Jangan tinggalkan Mereka Tarik mereka Biarkanlah mereka Yakinkan mereka Bahwa mereka tetap berdiri tegak Di sebelahmu Karena untuk itulah engkau hidup Bukan hanya untuk dirimu Tetapi juga untuk orang lain Jadi Akhirnya Dari pembicaraan itu Lalu dia bertanya kepada saya Adek agamanya apa Saya bilang saya muslim Oh Lalu dia copot dari ikatan itu Lalu dia memberikan kepada saya Satu Bible Alkitab Dia berikan kepada saya Lalu dia turun Kami berpisah Sejak dari peristiwa itu Saya tidak lagi ketemu dengan beliau Saya tidak tahu namanya siapa Dari gereja mana Organisasi apa Saya tidak tahu Akhirnya Saya bawa Alkitab itu Pulang ke rumah Nah lalu Beberapa dua minggu Sesudah saya Alkitab itu ada di rumah Saya ingin Mempelajari ini Alkitab Apa isinya Kitabnya orang Kristen Sesudah Solat isya Saya Deret Ada Al-Quran saya Ada hadis nabi Berapa hadis Lalu ada Alkitab Yang Belum pernah saya baca Kalau Al-Quran Saya Sudah hatam Karena Pada waktu saya disunat Saya harus hatam Al-Quran Lalu kalau Al-Quran Dibuka dari belakang ke depan Dibaca dari kanan ke kiri Karena Huruf Arab Nah Alkitab ini Apakah dibuka dari belakang ke depan Dibaca dari kanan ke kiri Saya tidak tahu Akhirnya Setelah itu Saya berdoa Saya membuka ini Bible Dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim Saya buka ini Bible Dan saya kaget Saya kaget Saya menemukan satu kalimat Yang paling depan Itu ada kalimat Kejadian Besar sekali Sudara Kejadian Pada waktu saya membaca Kata kejadian itu Betapa kagetnya saya Lalu saya berpikir Berkata dalam hati saya Ini ada kejadian apa ini Gitu Akhirnya Karena saya baca itu Satu malam Satu pasal itu Saya benar-benar Pada waktu saya baca Kitab kejadian itu Saya benar-benar Menemukan Sebuah pengetahuan Yang baru Kenapa Saya menemukan Sebuah pengetahuan Yang baru Karena agama saya Islam Tidak menceritakan Bahwa Tuhan Hari pertama Tuhan menciptakan Apa hari kedua Apa hari ketiga Apa hari keempat Apa hari yang kelima Apa itu Tuhan menciptakan Manusia hari yang ke enam Dan enam masa Tuhan menciptakan Alam semesta Demikian kata Al-Quran Tapi begitu Saya baca Bible Saya Mendapatkan Pengetahuan yang baru Jadi saya tahu Dari Bible Bahwa Tuhan menciptakan Hari pertama ini Hari kedua ini Hari ketiga ini Hari keempat ini Hari yang kelima ini Lalu saya berpikir Sudah saya membaca Berpikirlah saya Rupa-rupanya Kitab ini bagus Kenapa bagus Karena memberi Pengetahuan Karena memberi Pengetahuan Akhirnya saya baca Setiap malam Lupa Saking enaknya Ini baca Alkitab Saya tidak pernah Ngantuk Kalau baca Bible Heran orang Kristen Banyak ngantuk Kalau baca Alkitab Yang Yang merasa diri Jangan tersinggung Jangan marah Tapi harus bertobat Saya Sampai Ngototnya saya Baca Alkitab Nah saudara Alkitab ini Saya ini Sudah tidak ada Bentuknya Sudah seperti ini Ini kitab Masmur Ini lagi Ada lagi Kitab Biheskil Kitab Ratapan Sudah seperti ini Saudara Jadi saya baca Setiap malam ini Bible Karena memberikan Pengetahuan Saya baca 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 Terus Ketemu Dengan Hambanya Nabi Nuh 40 hari 40 malam Datangnya Hujan Badai Dan banjir Manusia Dan binatang Mati Sama Kisahnya Lalu Saya Ketemu Dengan Kisah Nabi Ibrahim Atau Di dalam Bible Ini Abraham Dan Abraham Mempersembahkan Dalam Bible Ini Abraham Mempersembahkan Anaknya Isaac Sementara Di dalam Al-Quran Tidak Dijelaskan Bahwa Tuhan Abraham Atau Nabi Ibrahim Mempersembahkan Anaknya Tetapi Disebut Anaknya Yang Tunggal Saat Itulah Saya Berpikir Kok Berbeda Ini Yang Dikorbankan Satu Tidak Dijelaskan Yang Bible Dijelaskan Anakmu Yang Tunggal Yang Bernama Isaac Memang Di dalam Kitab Kejadian Pasalnya Yang Ke 22 Ayatnya Yang Kedua Dijelaskan Disana Bahwa Firmannya Ambillah Anakmu Yang Tunggal Itu Yang Engkukasi Ini Yakni Isaac Memang Secara Terang Terangan Bahwa Yang Dikorbankan Itu Adalah Isaac Tapi Saya Berpikir Dua Agama Ini Salah Ada Kalau Salah Yang Dikorbankannya Berarti Ada Satu Yang Benar Mana Yang Benar Itu Saya Cari Saya Tidak Mencari Guru Ngaji Untuk Menanyakan Kasus Ini Saya Tidak Mencari Pendeta Atau Orang Kristen Untuk Menanyakan Mana Yang Benar Diantara Dua Cerita Ini Lalu Saya Berdoa Kepada Tuhan Tuhan Berikan Kepada Hikmat Mana Yang Benar Diantara Dua Kitab Sucini Dan Mana Yang Benar Diantara Dua Agama Ini Karena Ini Adalah Dasar Kalau Dasar Fondasi Rumah Yang Kita Bangun Dasarnya Salah Ke Atasnya Pasti Salah Kalau Dasar Iman Itu Salah Ke Atasnya Pasti Salah Saya Baca Baca Terus Saya Tidak Meminta Petunjuk Siapapun Saya Baca Saya Tidak Pernah Membaca Bible Ini Secara Acak Saya Baca Secara Berseri Baca Tahun Pertama Saya Baca Tahun Kedua Saya Baca Tahun Ketiga Saya Baca Tahun Ke Empat Selesai Perjanjian Lama Nah Lalu Tahun Berikutnya Saya Baca Perjanjian Baru Di Dalam Kitab Matius Saya Baca Matius Dan Saya Menemukan Sebuah Kalimat Yang Sangat Luar Biasa Di Dalam Perkataan Yesus Christus Di Dalam Injil Ini Dia Berkata Kalau Kamu Ditampah Pipi Yang Kanan Kasih Yang Kiri Berdoalah Untuk Musuh Berkatilah Untuk Orang Yang Mengani Kamu Ini Adalah Ajaran Yang Paling Mulia Tidak Ada Ajaran Terlebih Agama Tidak Ada Mengajarkan Perkara Yang Seperti Itu Tapi Begitu Saya Baca Bible Saya Menemukan Ajaran Yang Sangat Mulia Tidak Ada Seperti Itu Kamu Ditampar Pipi Yang Kanan Kasih Juga Yang Kiri Berdoalah Untuk Musuh Memintalah Berkat Untuk Orang Yang Mengani Ayah Kamu Itu Semua Ada Di Dalam Bible Dan Itu Perkataan Yesus Christus Saya Terus Membacanya Di Kitab Matius Pasal Yang Ke 28 Ayat Yang Ke 18 Saya Membaca Satu Luar Biasa Kalimat Itu Berbunyi Demikian Perkataan Yesus Christus Pasal Yang Ke 28 Ayat Yang Ke 18 Dari Kitab Matius Kepadaku Telah Diberikan Segala Kuasa Di Langit Dan Di Bumi Jadi Yesus Christus Berkuasa Di Langit Dan Di Bumi Saya Kembali Buka Saya Punya Kitab Al Quran Dan Saya Membuka Di Dalam Surat 3 Ali Imran Ayat Yang 45 Allah Subhanahu Ta'ala Berfirman Kepada Hambanya Nabi Muhammad Lalu Nabi Muhammad Menuliskannya Di Dalam Sebuah Ayat Di Dalam Ali Imran 3 Ayat Yang 45 Demikian Isab Isab Nuh Mariam Wajiam Fit Dunia Wal Akhirah Apa Artinya Sesungguhnya Isa Anak Mariam Atau Yesus Kristus Putera Mariam Dialah Yang Terbesar Di Dunia Dan Di Akhirat Saya Menggabungkan Atara Surat Ali Imran 3 45 Dengan Matius Pasal Yang Ke 28 Ayat Yang 18 Metzing Cocok Satu Nama Yang Disebutkan Dua Kitab Ini Nama Yesus Kristus Yang Berkuasa Di Langit Dan Di Bumi Nama Isa Al-Masih Yang Berkuasa Di Dunia Dan Di Akhirat Al-Quran Menceritakan Bahwa Bukan Nabi Adam Yang Terbesar Di Dunia Dan Akhirat Bukan Nabi Ibrahim Bukan Nabi Daud Bukan Nabi Sulaiman Bukan Nabi Musa Bukan Nabi Zakaria Bukan Nabi Nuh Bukan Nabi Ayub Bukan Nabi Nabi Yang Lain Tetapi Al-Quran Menceritakan Bahwa Yang Terbesar Di Dunia Dan Di Akhirat Adalah Isa Putra Mariam Atau Di Dalam Bible Yesus Kristus Anak Mariam Saya Menyimpan Perkataan Itu Lalu Saya Membaca Lagi Marcus Lukas Saya Ketemu Dengan Injil Yohanes Pasal Yang Pertama Ayat Yang Pertama Berbunyi Demikian Pada Mulanya Adalah Firman Firman Itu Bersama Sama Dengan Allah Dan Firman Itu Adalah Allah Ayat 14 Berkata Firman Itu Telah Menjadi Manusia Jadi Yesus Kristus Yang Adalah Firman Itu Dialah Yang Menjadi Manusia Saya Membaca Injil Yohanes Ini Banyak Hal Rahasia Yang Saya Dapatkan Yesus Berkata Banyak Hal Di Dalam Injil Yohanes Dan Itu Tidak Ada Di Dalam Injil Yang Lain Di Antaranya Dia Berkata Akulah Roti Yang Turun Dari Surga Dia Berkata Akulah Air Hidup Dia Berkata Akulah Terang Dunia Dia Berkata Akulah Kebangkitan Dan Hidup Dan Di Dalam Injil Yohanes Pasal Yang 14 Ayat 1 Sampai Dengan Ayat 6 Beliau Bersabda Demikian Jangan 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 Gelisah Hatimu Percaya Kepada Allah Dan Juga Percaya Kepadaku Di rumah Bapakku Banyak Tempat Kalau tidak Aku Tidak Mengatakan Kepadamu Sebab Aku Pergi Kesana Untuk Menyediakan Tempat Bagimu Dan Sesudah Aku Pergi Aku Akan Kembali Menjemput Mu Supaya Dimana Aku Berada Kamu Pun Berada Ayat Yang 6 Beliau Bersabda Akulah Jalan Dan Kebenaran Dan Hidup Dan Tidak Ada Seorang Pun Yang Bisa Sampai Ke Bapak Kecuali Lewat Dia Ini Ayat Yang Memanggilkan Iman Dan Semangat Saya Dia Berkata Bahwa Dia Membangun Rumah Yang Tengah Bagi Kita Di Surga Dan Sesudah Dia Membangun Rumah Yang Tengah Di Surga Dia Akan Menjemput Kita Orang Yang Percaya Supaya Dimana Yesus Berada Kita Pun Berada Ini Tidak Ada Di Dalam Ajaran Semua Nabi Yang Pernah Ada Di Dalam Dunia Kecuali Perkataan Yesus Kristus Tidak Ada Di Dalam Agama Yahudi Tuhan Memberikan Kitab Torah Yang Nama Agamanya Adalah Judaisem Tidak Ada Di Dalam Kitab Kitab Nabi Nabi Yang Main Perkataan Ini Tidak Ada Tidak Ada Dalam Kitab Suci Saya Yang Nama Al-Quran Tidak Ada Juga Tetapi Hanya Ada Di Dalam Injil Yohanes Pasal Yang Ke 14 Ayat Yang 6 Akulah Akulah Jalan Dan Kebenaran Dan Hidup Dan Tidak Ada Seorang Pun Yang Bisa Ke Sorga Kalau Tidak Lewat Dia Hebat Lalu Saya Membaca Lagi Membaca Sampai Yang Terakhir Injil Itu Lalu Saya Baca Lagi Kisah Prarasur Saya Tidak Pernah Berhenti Saya Rindu Saya Haus Membaca Bible Ini Di Umat Tuhan Saya Menemukan Lagi Satu Kalimat Yang Sangat Luar Biasa Di Dalam Kisah Prarasur Pasal Ampat Ayat Cengket 12 Sebab Keselamatan Tidak Ada Di Dalam Siapapun Juga Selain Di Dalam Dia Sebab Di Bawah Kolong Langit Bukan Saja Di Israel Bukan Saja Di Arab Bukan Saja Di Amerika Bukan Saja Di Indonesia Tetapi Di Kolong Langit Di Kolong Langit Tidak Ada Nama Yang Diberikan Kepada Manusia Yang Olehnya Bisa Selamat Kecuali Nama Yesus Kristus Bersyukur Kita Orang-orang Percaya Yesus Kristus Kita Selamat Bukan Bukan Karena Perbuatan Baik Amal Ibadah Kita Selamat Karena Nama Yesus Kristus Luar Biasa Saya Membaca 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 Terus Terus Kalau Ketemu Dengan Kitab Roma Saya Baca Kitab Roma Dan Roma Pasal 14 Ayat Yang 8 Dan 9 Dan Ayat Itulah Yang Membuat Saya Bertobat Kita Hidup Kita Hidup Untuk Tuhan Kita Mati Kita Mati Juga Untuk Tuhan Jadi Baik Kita Hidup Atau Kita Mati Kita Adalah Milik Tuhan Ayat Yang 9 Dari Kitab Roma Pasal 14 Itu Berkata Demikian Inilah Ayat Yang Membuat Saya Bertobat Demikian Perkataan Itu Sebab Kristus Yesus Mati Supaya Dia Menjadi Tuhan Baik Atas Orang Orang Hidup Maupun Atas Orang Orang Mati Begitu Saya Baca Ayat Ini Saya Berpikir Sederhana Rupanya Yesus Itu Bukan Saja Tuhan Yang Orang Kristen Dan Katolik Tetapi Yesus Itu Adalah Tuhan Yang Orang Hidup Dan Orang Mati Saya Berpikir Sederhana Daripada Saya Tunggu Mati Baru Percaya Yesus Kristus Lebih Baik Sekarang Saya Mempercaya Dia Sebagai Tuhan Saya Dan Juru Selamat Saya Akhirnya Saya Tanpa Dibimbing Oleh Seorang Pun Tanpa Diarahkan Oleh Seorang Pun Tanpa Dilayani Oleh Seorang Pun Saya Malam Itu Secara Pribadi Berdoa Saya Bilang Tuhan Yesus Kristus Aku Jadikan Mulai Hari Ini Engkola Tuhanku Dan Juru Selamat Dan Engkola Yang Kukuja Dan Kukuji Dan Sembah Selama Hidupku Saya Saya Berdoa Saya Membaca Membaca Lagi Dalam Filipi Pasang Yang Kedua Ayat Yang Kedelapan Sampai Dengan Ayat Yang Kesepuluh Sembilan Sepuluh Sembilan Demikian Kepir Mat Tuhan Setiap Setiap yang minta cari pendeta di gereja itu GPDI Keramat Raya hanya itu gereja yang saya tahu, saya tidak tahu gereja, saya tidak tahu yang lain cuman itu gereja yang saya tahu akhirnya saya nongkrong di luar gereja, di seberang jalan saya tunggu seseorang pulang dari gereja dan ada Ibu Christine yang pulang dari situ, dari gereja itu lalu saya bertanya kepada Ibu ini apakah Ibu pendeta saya bukan pendeta saya adalah jemaat biasa, kata Ibu ini lalu saya lagi bertanya, berkata kepada Ibu ini kalau begitu tolong cari dengan seorang pendeta saya mau dibaptis, saya mau jadi orang Kristen, lalu Ibu itu bertanya kepada saya, kau siapa aku namanya Burhanudin Haji Usman Ibu itu kaget mendengar bahasa dan kalimat saya dia berkata, oh pendeta tidak ada waktu untuk membaptis orang karena ini lagi sibuk bikin acara netalan saya berkata kepada Ibu itu saya berkata kepada Ibu itu keterlaluan itu pendeta kalau begitu gak usah dari pendeta kolam baptis kolam mandi Ibu aja baptisnya di situ oh itu Ibu itu berkata kepada saya oh itu baptisan itu bukan sekedar mandi saya pikir baptisan itu sama seperti seperti orang Islam mau masuk majid diambil ayur wudhu dan orang gereja masuk ke gereja dia dibaptis dulu saya pikir seperti itu hanya diberkata oh itu baptis itu adalah sakramen saya gak ngerti sakramen pokoknya tarikan pendeta saya minta diri dibaptis akhirnya Ibu itu kontak seorang pendeta lalu saya dilayani dari jam 9 pagi 6 pagi sampai dengan jam 9 dan dari hamba Tuhan juga mantani pendeta akmasani namanya saya dibaptis di Anto saya lahir baru saya menjadi orang Kristen lalu saya ketemu dengan wanita pilihan saya nona-nona hambol lalu saya nikah saya punya anak dan satu perempuan sudah PNS sudah pegawai negeri saya aktif dalam pelayanan lalu saya menjadi hamba Tuhan saya adalah seorang pendeta saya beritakan Injil dimana-mana saya beritakan Injil juga kepada kedua orang tua saya saya beritakan Injil kepada kakak dan adik saya saya beritakan Injil kepada komunitas saya sampai sekali waktu saya diutus Tuhan ini sedikit kesaksian pergi ke sebuah pelayanan di Australia ke negara bagian Victoria atau kota Melbourne di Australia saya ada melayani disana ada seminar Islamologi dan saya khutbah di gereja IPC Pak Pendeta Agus IPC adalah Indonesian Presenter saya khutbah juga di gereja GPIB di kota Melbourne saya pimpin kebaktia di beberapa tempat lalu akhirnya malam itu saya bikin ibadah saya diundang oleh Pak Obed Ibu Rahel orang GBI Betani saya bikin acara di rumah itu dan diundanglah ke beberapa orang banyak sekali orang yang datang karena ini semi ibadah dan seminar lalu datanglah seorang yang tidak kenal Tuhan Yesus Kretos lewat ibadah itu namanya Bapak Senwaji Senwaji adalah orang Islam dia menemui saya pada sebelum ibadah itu dia berkata kepada saya Pak Pendeta semua agama sama nanti semua orang akan dicuci dulu di neraka baru sesudah itu semua manusia itu masuk surga kalau begitu Nabi tidak perlu datang saya bilang begitu kalau itu ceritanya akhirnya ibadah dimulai saya menyampaikan firman 45 menit 1 jam saya hotbah akhirnya selesai Bapak Senwaji ini selalu bertanya kepada saya bagaimana dengan apa namanya dengan Yesus Kretos apakah benar-benar dia Tuhan dan Juru Selamat saya bilang dia Tuhan dan Juru Selamat kapan Yesus dilantik menjadi Tuhan tidak ada seorang pun yang melantik Yesus menjadi Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dari awal sampai akhir dia adalah Tuhan dia berfirman di dalam wahyu pasal 1 ayat cekat 8 dia adalah Alpha dan Omega yang awal dan yang akhir yang akan datang dan yang maha kuasa Yesus Kretos adalah Tuhan yang awal yang akhir dan yang maha kuasa akhirnya kami hampir selesai makan dia pamit dia ingin pulang ke rumahnya karena sudah malam kira-kira jam 10 dia pamit kepada saya dia berkata kepada saya nanti Pak Pendeta saya cari Bapak di Jakarta ya kata dia bilang gitu oh ya baik kata dia akhirnya saya pamit dia pamit pada waktu dia melangkarkan kakinya ada suara bicarakan dalam hati saya suara itu berkata panggil Senwaji itu tanyakan dia kapan mau dia dibaktis saya panggil Pak Senwaji Pak Senwaji sebelum Bapak pulang kesini dulu karena ada pesan Tuhan begitu dia menghampiri meja dimana saya duduk makan saya bilang sama Pak Senwaji di dalam hati saya ada suara Tuhan yang berbicara kepada saya untuk menanyakan kepada Bapak suara itu berkata begini tanyakan Senwaji itu kapan dia mau dibaktis jadi berdasarkan suara itu saya panggil Bapak dan sekarang ini saya tanya sama Bapak Bapak kapan mau dibaktis Pak Senwaji tatap saya mata saya sebentar lalu dia berpikir dan berkata kepada saya kalau Pak Pendeta siap untuk membaktis saya malam ini saya siap untuk dibaktis kalau saya harus ketemu dengan Pak Pendeta di Jakarta di Indonesia saya akan cari Bapak di Jakarta atau di Indonesia nanti saya pulang ke Indonesia akhirnya saya tanya yang punya rumah Pak Obed dan Ibu Rahel dan saya tanya juga ada ketua masyarakat Indonesia di Merben namanya Pak Barnabas Ong saya tinggal di rumahnya Pak Barnabas Ong selama saya ada di Merben yaitu di dekat dengan mall besar disitu Box Hill atau Chudstone saya bertanya kepada Pak Barnabas karena beliau pendeta dan juga ketua masyarakat Indonesia yang ada di Merben pada waktu itu dan saya juga bertanya kepada Pak Obed dan Ibu Rahel bagaimana dengan Pak Seno Haji ini mau kalau saya sempat untuk membaktis dia malam ini apakah kita membaktis dia malam ini Pak Barnabas Ong berkata kepada saya dan Pak Obed jangan tunggu besok apalagi tunggu tahun depan dia akan balik ke Indonesia ketemu sama Bapak kelamaan kata mereka malam ini aja kita baptis dia kata Pak Barnabas Ong dan Pak Obed akhirnya kami siapkan kolam baptisan itu malam bakwip kami isi air yang penuh saya siapkan baju saya siapkan segala sesuatu lalu benar-benar roh kudus bekerja untuk merubah iman Pak Seno Haji dari keyakinannya yang lama Islam menjadi keyakinan yang baru percaya kepada Yesus Kristus itu baru pertama kali dia datang ke gereja baru pertama kali dia dengar firman baru pertama kali dia mendengar berita Injil malam itu dia dengar malam itu juga dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan dan saya baptis dia di bakwip dan saya pesan sama dia taat dan setia kepada Yesus Kristus sampai mati jangan tinggalkan Tuhan apapun yang terjadi dalam hidupmu dan saya selalu kontrol Pak Seno Haji ini dengan keponakan saya yang sampai saat ini masih tinggal di Merben ada Todi ada Biong Fabio kalau saudara punya IFB itu ada Biong Fabio itu keponakan saya dia jual nasi padang di Merben nama restorannya adalah Tambok Cie di situ ada Biong saya komunikasi dengan Biong bagaimana dengan kabar Pak Seno Haji Pak Seno Haji masih setia kepada Tuhan dan keluarganya luar biasa memang pekerjaan Tuhan itu di akhir-akhir zaman itu dasar orang-orang yang baru dengar firman serahkan dirinya kepada Tuhan orang-orang baru dengar Injil dia bertobah serahkan diri kepada Tuhan orang-orang baru dengar Yesus Kristus dia tidak mengeraskan hatinya dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan dan Tuhan ubah orang-orang yang seperti demikian dan juga Pak Seno Haji saya mau katakan kepada saudara yang dengar firman Tuhan malam hari ini apakah engkau orang Kristen atau engkau bukan orang Kristen yang bukan orang Kristen yang belum berjaga kepada Yesus Kratos ambil waktu yang tepat dan jangan berpikir panjang Yesus adalah Tuhan dan dia bukan Tuhan orang Kristen dan Katolik dia Tuhan semesta alam yang telah datang lewat Yesus Kristus bagi orang Kristen orang yang percaya kepada Yesus saya berpesan kita memang hidup di tengah-tengah zaman yang hari ini kita bahagia besok kita bisa sengsara hari ini kita bisa tertawa besok kita bisa menangis hari ini kita hidup dalam terang besok kita hidup dalam kegelapan hari ini kita bisa hidup besok kita bisa mati waktu kita tidak bisa tahu saya pesan kepada anda-anda yang percaya kepada Yesus Kristus jangan tinggalkan Tuhan apapun persoalan hidupmu dia adalah Tuhan yang setia tidak ada pernah hidup di dalam dunia ini seseorang yang pernah berkata aku menyertai engkau sampai kesudahan alam dan itu hanya kita dapatkan lewat perkataan Yesus Kristus dalam kitab Matius pasalnya yang ke-28 ayatnya yang ke-20 ketahuilah bahwa aku menyertai engkau sampai kesudahan alam setialah kepada Tuhan apapun yang terjadi percaya bahwa Yesus Kristus berkuasa merubah hidupmu dia menyembuhkan yang sakit dia kuatkan segala kelemahan dia membangkitkan yang mati dan dialah yang berkuasa atas segala sesuatu tetap ikuti Yesus jangan kendor rajin terus beribadah harapkan kepada Tuhan Tuhan berkuasa memulihkan hidupmu Tuhan memberkati haleluya sampai jumpa saya hambanya Abu Hanuddin Haji Usman Tuhan Yesus Kristus memberkati Salam Terima kasih Terima kasih